Hahaha Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Sayang kok tumbuhin cepet tau yang? Soalnya aku udah gak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget Mosok itu aplikasi apa yang? Nih yang aplikasi mobile JKN Kamu bisa tau info-info terupdate tentang program JKN Terus nih fitur-fiturnya bagus banget Mosok siang fitur apa aja? Nih aku tunjukin Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu Kamu dapat masuk ke menu ubah data Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti Menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK Tapi perlu diingat kalau fitur perubahan NIK Hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir Dan NIK nya sudah terdaftar pada Dukcapil Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone Alamat surat menyurat Dan alamat email Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama Kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama Tujuan kamu dengan cara pilih provinsi Pilih kota atau kabupaten Pilih fasilitas kesehatan Kalau pengen ubah satu keluarga Ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga Dan kamu harus mengingatnya Untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS Lalu buat peserta mandiri Kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS Terus klik simpan Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Jangan khawatir Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta Untuk menjadi peserta mandiri Dengan cara klik menu segmen peserta Selanjutnya ikuti langkah-langkahnya Selain ubah data Untuk kamu para peserta mandiri Aplikasi mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VE Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran Sehingga jadi gak usah khawatir Kalau nomor VE kamu lupa Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN Tinggal pilih fitur premi Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu Untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank Dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan Satu lagi yang paling penting Kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit Nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana? Atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Gimana Yang? Aplikasi mobil JKN nya? Mantep kan? Iya Yang, gini kan jadi enak Kayak kamu, enak Eh? Masakan kamu? Tidak! 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 Tidak!